Hewan Laut Yang Mempunyai Kecerdasan Tinggi Pertama, walrus dengan nama ilmiah Odobenus rosmarus adalah mamalial ot yang tersebar di samudera artik dan laut subartik di belahan utara bumi. Walrus adalah satu-satunya spesies dalam keluarga Odobenidae dan genus Odobenus. Dianggap sebagai spesies laut paling cerdas seperti lumba-lumba. Walrus dianggap pintar karena mereka telah diamati melakukan banyak perilaku yang merupakan indikator kecerdasan tinggi yang baik. Ini termasuk mimik risosial, pemecahan masalah, dan kecerdasan emosional. Kedua, ada lumba-lumba. Keluarga mamalia laut ini memang terkenal memiliki kecerdasan yang luar biasa. Mereka mudah dijinakan dan dilatih oleh manusia. Mereka memiliki kortex cerebral 40% lebih besar daripada manusia. Kortex cerebral adalah wilayah otak yang berfungsi untuk komunikasi sosial, informasi pengolahan abstrat, pemecahan masalah, dan kecerdasan dalam menerima hal-hal yang baru. Di antara spesies lumba-lumba, lumba-lumba hidung botol adalah yang paling cerdas. Berikutnya ada gurita. Makhluk laut ini memiliki otak yang cukup besar dengan sensor syaraf yang memungkinkan bagi mereka untuk berpikir secara cepat. Dari berbagai percobaan yang diberikan ilmuwan, misalnya menaruh kepiting di dalam toples, gurita dapat membuka dan menangkapnya. Terkadang bahkan mereka dapat ditemukan di dalam lambung kapal sedang menangkap kepiting. Gurita terbesar yang pernah ditemukan seberat 273 kg dan dengan rentang tubuh mencapai 30 meter. Keempat, cumi-cumi dengan nama Latin loligo. Adalah hewan invertebrata yang paling pintar. Struktur otak mereka berbeda dari invertebrata lainnya di laut. Cumi-cumi diketahui memiliki berbagai fitur dalam otaknya yang hampir sama dengan manusia. Cumi-cumi juga sangat bisa ingin tahu terhadap lingkungan sekitarnya. Kelima, ada ikan paus. Dikenal dengan ukurannya yang besar, hewan ini kami katakan pintar karena sering menggunakan suara yang kompleks untuk berkomunikasi sesama lain dan mengkoordinasi kegiatan mereka di antara kelompok. Mereka juga termasuk hewan pemecah masalah yang tangguh. Terakhir ada singa laut dan anjing laut. Hewan ini dikenal dengan kepintarannya yang di atas rata-rata dari hewan lain. Maka tidak heran bennya kening binatang ataupun sirkus yang menggunakan anjing laut atau singa laut untuk dilatih dan dipertunjukkan. Sekilas hewan ini hampir sama tetapi perbedaan yang paling mencolok yaitu singa laut tidak memiliki dantelinga sementara singa laut memiliki. Ciri fisik lain yang berbeda dari anjing laut dan singa laut adalah bentuk sirip.